Polisi menangkap pria yang mengacungkan senjata api di sebuah kafe di Jakarta. Aksinya tersebut sempat rekam kamera pemantau dan sempat viral di media sosial. Dalam rekaman video yang sempat tersebar di media sosial, seorang pria terlihat mengacungkan pistol kepada lawannya saat terlibat keributan di sebuah kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Polisi mengatakan perisauan ini terjadi pada 12 Juni lalu. Dua orang yang terlibat kericuan tersebut, termasuk seorang pria yang membawa benda seperti senjata api, telah ditangkap polisi. Belakangan diketahui senjata yang dibawa pelaku adalah airsoft gun. Polisi membantah bahwa pria yang mengacungkan airsoft gun adalah anggota kepolisian. Dalam kasus ini, selain menahan dua orang yang terlibat kejadian, polisi juga menyita airsoft gun yang digunakan saat kejadian tersebut. kemudian justru IR lah yang mengacungkan senjata, menodongkan senjata kepada korban dan kawan-kawannya yang ada di tempat tersebut. perlu kami tegaskan di sini, sempat beredar bahwa IR mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat kombes. Kami jelaskan bahwa itu tidak benar, bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri dan bukan berpangkat kombes. terima kasih. Terima kasih.